Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kematian Yesus tidak telah membuat para murid kehilangan pegangan. Mereka tercerai berai dalam ketakutan. Karena harapan mereka terhadap Yesus itu tidak terwujud. Mereka berharap bahwa Yesus Sang Guru adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi ternyata Yesus ditangkap oleh imam-imam kepala, ahli-ahli taurat kemudian menderita, disalibkan, dan wafat. Karena itu para murid kehilangan pegangan, kehilangan harapan. Setelah tiga hari berada di dalam kubur, Dua kali Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid. Tetapi, dua kali penampakan itu belum mampu membuat para murid menyadari panggilan mereka. Bahwa mereka pernah diminta oleh Yesus untuk mewartakan dan menjadi saksi bagi kebangkitannya. Dan karena itu, dalam situasi yang demikian, Para murid itu tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal, selama mereka hidup bersama dengan Yesus, Mereka sudah dipersiapkan dengan cara diajar, Diajak melihat apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga diberitahu bahwa anak manusia akan menderita sengsara, Akan wafat, Dan akan bangkit pada hari ketiga. Mereka juga diajak untuk melihat Yesus yang mulia, Lewat penampakan di gunung, di atas gunung. Tetapi, semua tadi tidak diingat. Seolah-olah semua tadi lupa bahwa Yesus pernah memberi, Membuat semuanya itu di hadapan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Dalam situasi dan kondisi yang demikian tadi, Mereka tanpa harapan mereka putus asa dan macam-macam tadi, Petrus berinisiatif untuk kembali kepada pekerjaannya yang semula, Yaitu profesi menangkap ikan. Dan itu dikatakan kepada teman-temannya, Dan mereka itu sepakat untuk mengikuti Petrus menangkap ikan. Dan apa yang terjadi, Kita tahu dalam bacaan tadi, Bahwa semalam suntuk, Mereka tidak menangkap apa-apa. Pengalaman, Profesi mereka yang dulu, Menjadi andalan hidupnya, Itu seolah-olah sirna. Hilang, Tanpa bekas. Kenapa keahlian mereka, Seolah-olah itu sudah hilang. Bagaimana cara menangkap ikan pun, Itu tidak lagi memberi hasil yang memuaskan, Bahkan sama sekali tidak mendapatkannya. Saudara-saudara yang terkasih, Menjelang pagi, Menjelang siang, Kehadiran Yesus itu, Memberi solusi, Yang luar biasa. Yesus menjelang siang, Menjelang siang, Menjelang siang, Di pantai danau genis syarit. Dan, Bertanya kepada mereka, Apakah kalian mempunyai ikan? Dan mereka mengatakan, Tidak ada. Kalau begitu, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saudara, Logika, Orang yang menebarkan jala, Kalau mereka itu adalah orang yang normal, Tidak kidal, Maka selalu menebarkan jala, Di sebelah kiri perahu. Normalnya. Tapi, Sepanjang malam, Rupanya dia tidak menebarkan jala, Di sebelah kanan. Mungkin ini juga simbol, Dari antara yang baik, Dan yang buruk. Tapi, Atas permintaan Yesus, Mereka menebarkan jala, Di sebelah kanan perahu. Dan, Mereka tidak lagi dapat, Menarik jala itu. Karena apa? Karena banyaknya ikan, Yang ditangkap. Dan meskipun demikian, Jala tidak koyak. Ini juga adalah simbol. Jadi, Injil Yohanes, Banyak memberi simbol-simbol. Kemudian ketika, Yesus meminta, Supaya, Mengambil beberapa ekor ikan, Untuk dibakar. Maka, Mereka menghitung ikan itu, 153 ekor. Ini juga simbol. Jadi, Yohanes itu seringkali, Membuat simbol-simbol, Seperti ini. Nah, Kemudian Yesus, Mengajak mereka, Sarapan. Sarapan pagi. Nah, Saudara-saudara, Aku yang terkasih, Sarapan ini, Kalau kita, Cermati, Dengan baik, Maka ini juga, Simbol, Dari ketika, Yesus mengadakan, Perjamuan terakhir. Yaitu, Dengan makan. Dari ekaristi. Nah, Setelah selesai dengan ekaristi, Maka, Yesus menyadarkan, Kembali mereka. Lewat, Tiga kali pertanyaan, Kepada, Simon Petrus, Apakah engkau mencintai aku, Lebih dari mereka ini? Dan tiga kali pula, Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu, Bahwa aku, Mengasihi engkau. Dan Yesus memerintahkan, Gembalakanlah, Tumba-tumbaku. Saudara-saudari yang terkasih, Dengan ini, Maka, Para murid, Disadarkan kembali, Perutusannya. Dan juga, Disadarkan kembali, Akan panggilan mereka. Karena mereka dulu, Pernah dipanggil oleh Yesus, Bahwa mereka, Akan dicantikan, Penjala manusia. Dan sekarang, Setelah mengalami, Kegagalan dalam hidup, Karena kembali, Kepada kehidupan yang semula, Mereka disadarkan kembali, Dan kemudian, Mereka, Dengan berani, Memberi kesaksian, Yang bisa kita baca, Dalam bacaan yang pertama. Yaitu bahwa, Mereka setelah, Diberi tugas, Untuk, Mewartakan itu, Mereka, Dengan sangat, Berani. Mereka, Tidak takut, Kepada siapapun, Dan itu, Berbeda sekali, Dengan, Ketika mereka, Seolah-olah, Kehilangan, Sang Guru. Sudara-olah, Mereka, Mereka, Memberitakan, Bahwa, Yesus, Bangkit, Dengan, Keberanian, Meskipun, Mereka, Ditangkap, Dipenjarakan, Dibawa, Kemahkamah, Agama, Dan, Dilarang, Untuk, Mengajar, Atas, Nama, Yesus, Mereka, Malah, Menantang, Para, Imam-imam kepala itu, Dengan, Mengatakan, Kita harus, Lebih taat, Kepada Allah, Daripada, Kepada, Manusia. Ini, Suatu, Tantangan, Dari, Para murid, Kepada, Mereka, Yang, Anti, Pemberitaan, Para murid, Tadi. Mereka, Setelah disesah, Atau di, Apa, Disesah itu diapakan, Ditambuhi begitu mungkin, Mereka dilepaskan kembali, Tapi mereka bangga, Karena mereka merasa boleh menanggung penderitaan Kristus, Karena nama Kristus, Mereka, Dikatakan dalam bacaan ini, Bahwa, Mereka lalu menyesah para rasul, Dan, Melarang mereka mengajar dalam nama Yesus, Sesudah itu mereka dilepaskan, Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makam agama, Dengan gembira, Karena mereka telah dianggap layak, Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, Itu terjadi, Setelah mereka dikuatkan oleh Yesus, Dan menerima karunia roh, Mereka berani menjadi saksi, Dan bukan karena mereka sendiri, Mereka menjadi saksi, Mereka dan roh kudus, Ya dikatakan demikian, Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, Kami dan roh kudus, Yang dikaruniakan Allah, Kepada semua orang, Yang mentaati dia, Semua orang yang percaya kepada Yesus, Bersama roh kudus, Bersama para rasul, Andalah saksi dari kebangkitan itu, Nah, Sudah-sudah aku yang terkasih, Apakah, Kita, Itu juga, Karena kebangkitan Yesus ini, Kita mempunyai keberanian yang sama, Seperti para murid, Memang ini sebuah tantangan bagi kita, Tidak mudah, Mungkin kita ketika mengalami, Keadaan yang buruk, Mutus asa, Tidak punya harapan, Kita pun mungkin akan kembali kepada, Apa yang dulu pernah kita kerjakan, Dan orang yang mengalami itu, Dan melakukan pekerjaannya, Biasanya juga tidak banyak hasilnya, Dan itu disimbulkan oleh para murid tadi, Meskipun punya keahlian, Mereka tidak mendapatkan apa-apa, Padahal, Menangkap ikan adalah profesi sebelumnya, Mestinya masih ada sisa-sisa, Keahliannya itu, Untuk bisa menangkap ikan, Mengapa mereka tidak berhasil, Karena hatinya itu tidak disitu, Sama dengan kita, Kalau hati kita tidak pada, Berpusat pada perhatian, Pada pekerjaan yang kita lakukan, Kita juga tidak akan menghasilkan apa-apa, Atau berhasil, Tapi tidak memuaskan, Karena hatinya tidak sepenuhnya, Di dalam pekerjaan itu, Karena itu saudara-saudara terkasih, Paskah kebangkitan Kristus, Memberi makna apa bagi kita, Atau dari bacaan-bacaan tadi, Apa maknanya untuk kehidupan kita, Saudara, Pertanyaan saya, Apakah kita mengalami Yesus yang bangkit, Dalam kehidupan kita sehari-hari, Apakah kita mengalami Yesus yang bangkit, Dalam kehidupan kita sehari-hari, Dan ini, Mestinya kalau kita mengalaminya, Maka, Ini akan nampak, Di dalam, Optimisme hidup kita, Akan nampak, Di dalam kegembiraan kita, Akan nampak, Di dalam semangat, Kita bekerja, Akan nampak juga, Dalam doa kita, Jadi kalau kita loyo, Maka kita tidak akan menampakkan hal-hal itu, Karena itu saudara-saudara terkasih, Kegembiraan pasca, Itu mestinya mengubah, Cara hidup kita, Menjadi baru, Kita disemangati oleh kebangkitan Kristus, Kita juga disemangati, Di dalam melakukan, Pekerjaan-pekerjaan kita, Apapun itu, Yang kedua, Kalau kita mengalami, Kegagalan dalam kehidupan kita, Jangan sampai kita, Kehilangan pegangan, Jangan sampai kita, Kehilangan pengharapan, Jangan sampai kita, Pasrah, Terserah, Aku tidak bisa apa-apa lagi, Kalau itu yang terjadi, Maka kita sungguh-sungguh, Akan jatuh, Terpuruk, Dan kita tidak mampu bangkit, Maka yang diperlukan apa, Yang diperlukan adalah, Keyakinan, Dan kepercayaan, Bahwa Yesus, Itu selalu, Bersama kita, Kita bisa melihat, Di dalam kegagalan kita, Bersama Yesus, Jalan keluar, Yang memungkinkan kita terbebas, Dari kegagalan itu, Dan bangkit kembali, Untuk memulai, Di cara hidup, Yang baru, Saudara-saudara yang berkasih, Kegagalan, Kegagalan, Itu bukan sesuatu, Yang membuat kita, Harus, Putus asa, Tapi justru kita melihat, Kesempatan, Kita harus menjadi orang yang optimis, Orang yang optimis itu, Melihat kegagalan adalah, Sebuah kesempatan, Kesempatan, Untuk bangkit, Untuk membarui, Untuk mencoba lagi, Kita bukan orang yang pesimis, Orang yang pesimis, Kesuksesan pun, Akan dilihat, Sebagai beban, Maka optimislah, Di dalam menghadapi, Kehidupan ini, Dalam kesulitan hidup kita, Sehari-hari, Hendaknya kita percaya, Akan penyertaan Tuhan, Dan ini yang seringkali, Tidak kita sadari, Seolah-olah kita berjalan sendiri, Di dalam kancah kehidupan ini, Padahal ketika kita mengalami, Kesusahan, Mengalami kita sedang jatuh, Mengalami kita sedang sakit, Atau apapun yang buruk, Dalam hidup kita, Tuhan, Dalam keadaan yang demikian, Paling dekat, Dengan kita, Dia ada, Di samping kita, Dia menyertai kita, Hanya kita, Yang, Seolah-olah, Menganggap, Tuhan tidak ada, Tuhan jauh, Tuhan tidak memperhatikan, Saya lagi, Dan macam-macam, Yang lain, Padahal, Tuhan, Setiap hari, Menyertai kita, Dia tidak pernah, Alpah, Menyertai kita, Bahkan, Dia sudah berjanji, Akan menyertai kita, Sampai akhir zaman, Dan tentu, Janji itu, Tidak main-main, Karena apa, Sepeninggal, Yesus, Naik ke surga, Dia mengutus, Roh kudusnya, Kepada kita, Untuk mendamping kita, Karena itu, Tidaklah kita, Hidup, Percaya, Kepada penyelenggaraan, Ilahi, Akhirnya, Pengalaman pasca, Harus, Mampu, Memampukan kita, Untuk mewartakan, Kebangkitan, Dan bersaksi, Bukan, Dengan, Mengandalkan, Kemampuan sendiri, Tetapi, Kekuatan Allah, Yang hidup, Di dalam diri kita, Kekuatan, Kebangkitan, Kristus, Yang hidup, Di dalam diri kita, Maka, Kita semua, Adalah saksi, Dari segalanya itu, Kita, Bersama, Roh kudus, Yang dikaruniakan, Alam, Kepada semua orang, Yang menaati dia, Menaati dia, Berarti, Percaya, Kepada dia, Saudara, Semoga, Semoga, Perjumpaan kita, Dengan Yesus, Yang bangkit, Melalui sabdanya hari ini, Mampu, Mengubah, Hidup kita, Menjadi, Saksi, Kebangkitan Yesus, Dimanapun, Kita hidup, Dan hadir, Di tengah-tengah, Masyarakat kita, Tuhan, Memberkati kita, Amin, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih.